Intro Pemirsa kembali di iNewsiang, satu siswa terkonfirmasi positif COVID-19 dan satu siswa lainnya masih menunggu hasil PCR. Pembelajaran tatap buka di dua kelas di SDN Duri puluh 05 pagi dihentikan dan kini pihak sekolah tengah lakukan tracing kepada para siswa dan juga guru. Meski dua kelas ditutup karena terdapat siswa yang positif COVID-19, namun kegiatan pembelajaran tatap buka di empat kelas lainnya masih berlangsung normal. Sejumlah siswa tampak mengikuti pelajaran olahraga. Sementara dua kelas yang ditutup sementara ini adalah kelas 2 dan kelas 5. Satu siswa kelas 2 dinyatakan positif COVID-19, sementara satu siswa lainnya yang duduk di kelas 5 hingga kini masih menunggu hasil PCR. Kedua siswa diduga tertular dari keluarga. Dapat laporan bahwa ada satu keluarga yang dirilai dari keluarga, itu terkena COVID-19. Nah, kebetulan dari keluarga itu anaknya yang kelas 2 ketika di SDN. Ya, pemirsa adanya peserta didik yang terkonfirmasi COVID-19 membuat SMA N68 Jakarta menyetop pembelajaran tatap buka 100 persen. Hal tersebut dilakukan untuk mencegah adanya penularan di kawasan sekolah. SMA Negeri 68 Salemba, Jakarta Pusat ditutup sementara selama 5 hari ke depan. Usai ditemukannya satu orang siswa yang terkonfirmasi positif COVID-19. Ditutupnya, SMA N68 Salemba menambah daftar panjang sekolah di Jakarta yang menghentikan sementara kegiatan pembelajaran tatap buka akibat siswa yang terpapar COVID-19. Diketahui SMA N68 Jakarta sudah melakukan pembelajaran tatap buka 100 persen sejak 4 Januari. Adanya kasus COVID-19 ini, pihak sekolah pun lakukan penyemprotan disinfektan dan tracing bagi pelajar dan juga pengajar. Hal serupa pemirsa juga kembali terjadi di SMA 71 Jakarta. Dan baru 5 hari menggelar PTM pasca temuan COVID-19, sekolah di kawasan Durensawit, Jakarta Timur ini kembali harus menutup kegiatan belajar mengajar. Total selama 1 bulan pembelajaran tatap buka pekan ini, kedua kalinya ada temuan kasus COVID-19, yakni sebanyak 2 siswa dari kelas 12 IPS terkonfirmasi positif COVID-19. Selain meniadakan kegiatan belajar mengajar dan melakukan pembelajaran jarak jauh selama 5 hari ke depan, rencananya hari ini akan dilaksanakan tracing bagi satu kelas tersebut dan 20 tenaga pengajar di Puskesmas Durensawit. Pemirsa bagaimana hasil tracing pihak sekolah pasca sekolah ditutup? Kita akan bergabung dengan rekan Nata Arman di SMA 68 Jakarta dan Cama Rahinda di SMA 71 Jakarta. Namun lebih dahulu kita ke Nata, pemirsa. Ya, selamat siang Nata. Bagaimana hasil tracing pihak sekolah dan berapa jumlah siswa yang terkonfirmasi positif COVID-19? Silahkan Nata. Ya, baik Pram dan juga pemirsa, beginilah situasi terkini seperti saya melaporkan. Tepatnya di SMA Negeri 68 Jakarta Pusat yang dimana berdasarkan pantauan kami di lapangan sejak pagi hingga dengan siang ini, terpantau tidak ada aktivitas pembelajaran tatap muka secara terbatas yang dilaksanakan di SMA Negeri 68 ini. Akibat adanya salah satu siswa yang terkonfirmasi positif COVID-19. Dan memang berdasarkan data yang kami peroleh juga, hingga dengan saat ini masih ada dari beberapa siswa yang sedang melakukan tracing atau tes oleh pihak Puskes Masa Tempat yang dimana nantinya apabila ditemukan 5% kasus positif COVID-19 di SMA ini, bahkan lebih, maka pembelajaran tatap muka akan dihentikan sementara. Namun apabila ditemukan untuk hasil di bawah 5%, maka pembelajaran tatap muka akan kembali dilaksanakan. Namun untuk kelas yang bersangkutan, ini akan dilaksanakan pembelajaran secara online terlebih dahulu. Meskipun saat ini juga masih banyaknya dari siswa yang berdatangan untuk melakukan tes PCR, namun pihak sekolah juga tidak ada hentinya untuk menghimbau kepada seluruh siswa-siswinya agar tetap mematuhi protokol kesehatan, begitu pun kepada guru-gurunya. Seperti diwajibkan selalu menggunakan masker di area lingkungan sekolah, kemudian juga menghindari kerumunan, menjaga jarak, dan juga tentunya rajin cuci tangan sebelum memasuki ke area sekolah. Dan untuk mengetahui informasi di SMA Negeri 71 Jakarta, saat ini sudah terhubung bersama saya, Rekan Camar Haenda, silakan camar dengan laporan Anda. Ya, terima kasih Rekan Nata melaporkan langsung dari SMA Negeri 68 Jakarta. Dan tidak berbeda jauh, Pram dan juga Pemirsa, di mana tempat saya melaporkan saat ini yakni di SMA Negeri 71 Jakarta, tepatnya di Duransawit, Jakarta Timur. Ini juga ditutup setelah adanya kasus COVID-19 kedua kalinya, terdapat dua siswa yang terkonfirmasi positif COVID-19. Ada pun untuk kronologi sendiri, berdasarkan informasi dari Kepala Sekolah, bahwasannya pada hari Sabtu dan juga yang minggu yang lalu, pihak dari sekolah mendapatkan informasi, dua orang siswa ini mengalami gejala COVID-19 dengan peningkatan suhu tubuh, dan dilakukan tes COVID-19 dengan metode PCR dengan hasil positif. Ada pun untuk pada hari Senin kemarin, pihak dari sekolah ini sempat melakukan pembajaran tatap muka, kemudian juga upacara, dan pada pukul 10 pagi dilakukan rapat urgensi terbatas bersama dengan guru-guru dan juga perwakilan dari orang tua siswa yang menghasilkan kesepakatan. Bahwasannya pada hari ini hingga dengan lima hari ke depan dilakukan pembelajaran jarak jauh, dan juga sekolah ditutup sesuai dengan arahan dari SKB 4 Menteri. Kemudian juga untuk pembelajaran jarak jauh sendiri, kami melihat, ini guru tetap datang ke sekolah untuk melakukan pembelajaran dengan menggunakan laptop, dan juga aplikasi Zoom Meeting, kemudian juga siswa ini melakukan pembelajaran dari rumah. Ada pun untuk tracing yang dilakukan, ini dilakukan kepada satu kelas di 12 IPS, di mana terdapat 36 hingga dengan 38 siswa, dan juga terdapat 20 guru yang dilakukan tracing. Untuk data terakhir hingga dengan siang hari ini, dari 36 siswa, 14 negatif, 2 positif, 2 lagi masih menunggu hasil, sedangkan untuk 18 siswa, ini masih akan dilakukan pemeriksaan PCR pada hari ini. Untuk 20 orang guru, 3 negatif, 1 positif, dan 16nya dilakukan pemeriksaan hari ini. Kemudian juga pihak dari sekolah akan membuka kembali pembelajaran tetap buka pada tanggal 31 Januari, hingga menunggu arahan rekomendasi dari Puskesmas Duren Sawit. Kemudian juga antisipasi yang dilakukan nantinya pihak dari sekolah akan melakukan pemantauan siswa dengan peniagaan petugas piket di setiap lantai. Demikian, Pram kembali ke Anda di studio.